Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah dual itu terutama vaksin Nah terkait dengan vaksin Dari perusahaan AstraZeneca di Inggris mengatakan bahwa Vaksinnya sekitar 90% efektif tanpa efek samping yang serius Nah inilah yang kemudian membuat orang-orang jadi optimis Bahwa wabah pandemi Covid-19 bisa segera teratasi Amin ya Rabbul Amin Dan menurut Goldfather kalau memang Faktor penyebab turunnya harga emas adalah Sudah ditepukannya vaksin Covid-19 Maka Goldfather ucapkan Alhamdulillah Artinya Goldfather berharap Dunia bisa sehat kembali Terutama kita sehat kembali nih Kan kalau kita sehat kita bisa beraktifitas kembali Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi Seperti sedia kalah Itu yang paling penting Kenapa Goldfather sebut Alhamdulillah Gitu ya teman-teman Yang kedua Alhamdulillahnya berarti Emas sekarang lebih terjangkau Yang tadinya kita udah dakdik tuh ya Kira-kira emas bakalan 1,5 juta atau 2 juta nih per gram ya Sekarang lagi turun nih Guys lagi turun Berapa persen sih turunnya Goldfather? Kita cek di situs Goldpress Indonesia dulu ya Kalau di Goldpress Indonesia Ini dalam rupiah per gram Goldfather Capture Pagi ini Pagi ini 25 November Pukul 11 lewat 18 Ya Goldfather Capture Kinerja harga emas Bulan ini sudah minus 8,43% Ya Bulan ini Itu cukup besar guys Baik keluarga emas Indonesia Kalau tadi di bagian pertama Goldfather udah menyampaikan Apa penyebab utama turunnya harga emas beberapa pekan ini Kemudian yang kedua Goldfather udah sampaikan angka-angkanya Yang ketiga kita juga penasaran kira-kira turunnya sampai berapa nih Ya kalau turun terus Oke untuk menjawab itu golfer pakai metode sederhana Yaitu membandingkan harga Sebelum Covid ya berapa harga emas Kemudian yang tertingginya saat Covid itu berapa Kemudian terakhir Kalau balik lagi kira-kira berapa sih Nah gitu ya Untuk itu Goldfather gunakan data pakai buyback antam Ya kenapa? Karena buyback antam itu pakai satu harga Untuk berbagai kepingan Sementara kalau harga jual kan terdiri dari beberapa harga per gramnya Jadi supaya mudah Goldfather pakai harga buyback antam Dan harga buyback antam juga mirip dengan harga dasar emas dunia Nah sekarang kita ke 2 Januari 2020 Anggaplah itu harga sebelum Covid Ya karena Covid ramainya kan di akhir di Indonesia itu akhir Februari dan Maret Di 2 Januari 2020 harga buyback antam saat itu ya Rp678.000 per gram Kalau harga jualnya sebelum pajaknya Rp762.000 Yang kepingan 1 gram Kemudian harga buyback tertinggi ada di 7 Agustus 2020 Yaitu Rp964.000 Harga buyback antam tertinggi sejauh ini di 2020 Kita nggak tahu nih Akhir November nanti atau Desember apakah berupa atau nggak kita nggak ada yang tahu ya Oke Itu sudah mengalami kenaikan Rp286.000 atau 42,18% dibandingkan harga pada tanggal 2 Januari 2020 Jadi seandainya Covid merupakan faktor utama penyebab kenaikan harga emas tahun ini Dan seandainya Covid itu nanti akan hilang dengan ditemukannya vaksin Ya kira-kira perkiraan sederhananya harga akan balik ke sekitaran itu Harga per gramnya Rp762.000 Kan kalau hari ini 25 November buyback antam itu Rp829.000 Dan harga 1 gram hari ini Rp953.000 per gram Itu aja udah naik 25,07% dibandingkan yang tanggal 2 Januari 2020 Ingat di awal bulan November 2020 kita fokus kepada Pilpres Amerika Serikat Yang diperkirakan akan membuat harga emas naik tinggi Namun apa yang terjadi ternyata ada info tentang vaksin Covid-19 Yang kemudian membawa harga emas itu turun sangat jauh Kedepan kita nggak tahu ada faktor apa lagi Kita fokus lagi di Covid tiba-tiba bisa jadi ada faktor yang lain Dan bagaimana menyikapinya seperti yang Godfada sudah sampaikan sebelumnya Fokus pada tujuan kita Berapa gram yang harus kita kumpulkan Dan berapa gram target tabuan kita sebulan Take up and buy gold before it's too late Tambah sekeping lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!